Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menu laporan yang terdiri dari menu laporan stok, history stok, laporan jasmed, summary jasmed atau jasa medis, laporan income, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan keuangan, dan laporan neraca. Baik kita mulai dari laporan stok untuk melakukan pencarian laporan stok. Bisa dilakukan dengan cara masukkan nama item atau nama obatnya, kemudian model, pilihan all, stok minimum, dan stok maksimum. Kemudian berdasarkan unit atau pos, kemudian quantity not null. Jika dicentang maka hanya menampilkan quantity yang lebih dari 0. Jika tidak dicentang maka menampilkan semuanya yang 0 dan tidak 0. Sebagai contoh kita cari yang tidak 0, kita hilangkan centangnya, kita cari, maka akan menampilkan semua nilai, baik yang 0 maupun yang tidak 0. Di dalam tabel laporan stok terdiri dari ID, nama itemnya, GJB atau kuantitas jual beli, GTY, kuantiti atau banyaknya item, kemudian satuan, produsen, dan jenis. Untuk semua menu dari atribut, master data, transaksi, penjualan, pembelian laporan. Jika ingin download format pdf, bisa tekan tombol button pdf atau pdf all. Yang kedua, csv atau format excel dan csv all. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk menu history stop. Untuk history stop, bisa dilakukan pencarian berdasarkan kategori, ID dan nama, kemudian unit atau post, kata kunci berdasarkan kategori yang dipilih. Misal ID, kata kunci, masukkan ID. Jika nama, masukkan kata kunci nama. Kemudian produsen dan periode tanggal dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita lakukan tanggal hari ini sampai dengan tanggal hari ini, maka akan muncul data perjalanan stop dari awal sampai akhir. Dan di dalam tabel history stop terdapat ID, nama itemnya atau obatnya, kemudian stok awalnya, pembeliannya, penjualan, stok akhir, produsen, Datur beli, datur jual, bimbang barang masuk, bimbang barang keluar, dan jenisnya. Terima kasih. Terima kasih.